selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini akhirnya saya balik lagi mereview Vespa dan sebenarnya kelihatan di belakang saya itu sudah sebuah Vespa Sprint di belakang ya warnanya gonjreng banget keren banget warnanya ya warnanya asli hijau stabilo apa saja kelebihan dari Vespa Ijo Stabilo di belakangnya selain warnanya klik dulu dong tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya oke kalau sudah kita masuk ke video dong selamat menonton kawan-kawan perkenalkan ini adalah Vespa Sprint yang berwarna hijau stabilo ya jadi seperti kebiasaan video-video saya ini coba kita lihat aja dulu seperti apa tampilannya motor yang super kece warnanya ini ya oke motor ini dimiliki oleh kawan-kawan dari summer tim summer ya summer apa tadi saya lupa ini saya tulis tadi dah dari kolom deskripsi oke itu sudah ada tampilan tadi untuk Vespa Sprint ini sekarang kita lihat daftar modifikasinya seperti apa oke dan seperti yang sudah-sudah kita lihat dari kaki-kakinya dulu ya dari bawah dulu oke kita lihat dari bawah Vespa Sprint ini dia menggunakan velg dari Primavera ABS lalu dikrum ditemani oleh ban Bridgestone Batlex SCF dengan ukuran 120x70 ring 12 ini dia selain itu juga ditemani sama Dog Marus dan juga baut Pro Bolt Pro Boltnya yang warna krum kayak gini ya yup kalau dari sisi kirinya motornya lebih padat ya karena disini seperti yang kelihatan ini shockbacker dia sedang menggunakan dari Celioni lalu cover si armnya eh cover shocknya dia sudah menggunakan carbon overlay tapi untuk cover armnya dia masih standar ya terus disini juga menggunakan Brembo yang replika oke warna motor ini sejatinya adalah eh sebentar kok hampir lewat disc brake-nya menggunakan Celioni Z ya oke sekarang kita ke atas kita lihat bodinya motor ini sebenarnya menggunakan warna hijau stabilo jadi ada cerita dibalik pemilihan warna ini si kadek yang punya ini adalah awalnya pengen warna biru ya biru candy tapi berhubung biru candy juga sudah banyak yang pakai lalu diskusi dengan Bayu Illusion akhirnya dipilihlah warna campuran ini jadi warna ini nge-mix ya bukan warna langsung jadi oke kita lihat sekarang dari sisi dasinya ya nah ini karena memang konsepnya ini mengusung konsep aliran ada krumenya ya jadi disini si aksen pemanisnya ini didasi jadi terlalu dibiarkan berwarna bukan terlalu dibiarkan tapi ngambil warna krum nah terus untuk sisi lampu sennya ini masih standar lalu di atas juga headlampnya juga masih standar plus disini disematkan logo Piaggio ini logo Piaggio untuk yang lama ya plus bendera Indonesia Italia oke geser dulu nah untuk di bagian handle nya oke di bagian handle nya grip nya ini dia menggunakan Rizoma untuk handle rim nya dia menggunakan V-Custom yang edisi krum lalu bener ya edisi krum ya lalu untuk si ini saya gak tau apa namanya di handle nya cuman aslinya motor ini dia tidak menggunakan warna krum cuman dibelikan akhirnya yang warna krum karena di Bali belum ada yang bisa krum plastik terus lalu kita turun lagi ke bawah nah ini dia untuk cover aki cover aki juga sudah menggunakan carbon overlay ya carbon overlay cuman disini untuk cover busing nya masih normal tidak ada di carbon overlay ini masih standar list nya ini masih dipertahankan krum nya oke sekarang kita lihat di sisi sebelah bawah untuk standar samping sama standar tengah juga dia sudah di krum lalu untuk tampilan CVT semua disini masih standar dari motor ini terus eh standar ini hampir lewat dari cover air intake dia sudah menggunakan dari zelioni hampir lewat oke untuk bagian shockbacker belakang pegangannya dia menggunakan V custom tapi shockbackernya ini custom ya tadi saya tanya si kade dia lupa merek ini karena udah lama banget ini ya si shockbackernya tapi yang pasti ini custom dan ini kelihatan piernya ini mepet banget bukan mepet mungkin nyentuh ya sama bannya ya oke terus untuk bagian belakang masih standar belum menggunakan list brake ban belakang sama menggunakan bed legs SCR dia ukuran 130x70 ring 12 untuk di bagian belakang sini ya ini seperti yang kawan-kawan lihat untuk lampu scene-nya ini masih ori ya bawaan si Vespa terus yang untuk stop lampnya dia sudah dimodif cuman dia menggunakan unbrand jadi gak ada mereknya ya seperti ini terus untuk sparkboard belakang aduh gak kelihatan sparkboard belakang ini sudah menggunakan carbon overlay ya cuman biasanya kan sparkboard belakang itu dia memanjang nah ini dipotong persis kira-kira 100 cm di bawah mata kucing oke joknya dulu sebelum lewat jok dibungkus ulang dengan menggunakan bahan dari MBTEC terus kenalport ini juga ada berbeda ya kalau biasanya kawan-kawan Vespa itu biasanya ngambil dari baik itu akrapovic atau spark atau ya you name it lah ya nah ini ngambil dari DBS kenapa DBS jadi dulu si KD ini dia punya motor Satria FU nah ini adalah kenalport dari Satria FU nya sebelum kenalport DBS ini sebenarnya sempat pakai Kawahara cuma karena Kawahara di nilai terlalu berisik dipasanglah DBS ini dan mantap bunyinya katanya ya slancernya saja dulu masih dibeli di harga 1 jutaan kecil ya sekarang gak tau ini berapa harganya biasanya DBS sering dipakai di motor-motor Thailand CBR 150 yang old atau kalau gak FU ya yang dari Thailand cover fan cover fan disini juga custom cuman ditempeli dengan logo Marus lalu di clear ulang jadi kelihatannya kayak nyatu gitu jadinya yang unik juga dari motor ini adalah dari sisi mesinnya kita lihat kita balik lagi disini seru disini jadi mesin motor ini aslinya kan sudah injeksi ya kan aslinya sudah injeksi tapi karena keinginan untuk lebih mudah men-setting motor ini akhirnya dirubahlah mesin yang sebelumnya sudah injeksi dirubah menjadi karburator ya total biaya jasa plus untuk partnya itu habis kurang lebih sekitar 2,7an lah kurang lebih ya itu untuk beli karbunya lalu untuk beli CDI terus untuk beli coil dan segala macem ya ya jadi kenapa malah dibawa ke karbu bukan di injeksikan kan katanya injeksi itu lebih gampang ya settingnya pakai tinggal buka laptop selesai cuman disanalah masalahnya kalau pakai karburator itu kalau anginnya kurang atau bensinnya kurang bisa tinggal ambil obeng aja sedangkan kalau injeksi itu mesti ambil laptop dulu lah jadi ya lebih ribet jadinya harus ngambil laptop dulu soalnya gitu ya oke biar lebih afdal lagi kita coba dengarkan ya bunyi DBS itu kayak apa ciri khas mesin karbu memang rendah banget ya wow saya berasa megang motor motor saya sendiri langsamnya rendah banget tapi keren demikian lah video singkat mengenai review Vespa Sprint yang sudah oke banget ini yang juga konsepnya rada-rada anti mainstream ya sampai gubah mesin soalnya dari injeksi ke karbu pula jadi itu memang jarang banget ya itulah ini dari modifikasi jadi agar lebih terlihat dibandingkan dengan motor lainnya oke jadi kawan-kawan yang mungkin punya motor jaga mungkin punya ide sekilas mungkin mirip kayak si kadek yang punya motor ini nanti bisa langsung chat si kadek ya itu IG-nya saya taruh di bawah di kolom deskripsi nanti chat aja langsung DM aja langsung si kadek tanyain beli saya mau nanya bla 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 silahkan langsung biar langsung informasinya langsung dari sumbernya oke jangan lupa like share komen dan di subscribe channel saya dan kawan ribu kita ketemu lagi nanti di video-video yang datang terima kasih sudah menonton happiness day bye bye sub indo by broth3rmax